Hai, halo semuanya, ay, ay, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Malam ini kita akan reading. Mystery reading ya, seperti biasa, mystery reading itu kita akan lihat dari kartu-kartu yang bertebaran, mengalir saja. Nanti kita lihat jalan ceritanya untuk bisa menentukan temanya. Sebelum reading, seperti biasa, kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energy healing atau energy booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Uh, silau layarnya. Sebentar, ay, dirapihin dulu. Oke, sebelum reading, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you. Superbond. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, mungkin bukan energi kamu yang tertarik. Ingat ya, ini readingan banyak orang, kolektif. Jadi, jangan baca, kalian bisa hubungkan kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini. Buat kalian yang mau pesen essential crystal oil yang sudah di ritualin, kalian juga bisa lihat ada katalognya di kolom deskripsi juga di bawah nomor HP aku. Kita tahu, ada yang mau ngetrack. Pengen dapat jodoh, mi. Kita cek dulu ya energi kamu sama dia. Readingan aku selalu bertemakan kamu dan dia ya, siapapun dia. Oke, ini kartunya masih tegang-tegang, jadi agak susah air. Maaf ya kemarin nggak reading, seperti di awal bulan aku sudah sampaikan. Mungkin aku akan agak sering bolong-bolong bulan ini karena ada beberapa urusan di luar. Jadi, sesanggupnya dan sesempatnya. Konektor antara kamu dengan dia, disini ada strength, ada cinta yang kuat, ada power yang kuat. Atau, ada chemistry yang kuat satu sama lain ya. Ada yang pintar meluluhkan hati, ada yang nggak bisa menolak. Seperti itu. Oke, energi dia disini ada three of one. Ada rencana, ada planning untuk melakukan sesuatu. Entah hengkang dari tempatnya sekarang, atau pergi, atau movement. Ada situasi kayak nggak betah, atau gerah, atau ada kejenuhan yang dia rasakan. Sehingga dia harus keluar dari zona yang dia rasakan saat ini. Itu dia. Oke, kemudian disini ada ten of short. Ada situasi terluka, kecewa. Ada beberapa yang mungkin ada bermasalah dengan trust issue. Ya, mungkin dia dijudge sama seseorang, atau dia dijelek-jelekin, atau apapun yang berkaitan yang keluarnya dari omongan-omongan. Ini membuat dia kayak merasa tersakiti atau nyelekit. Kemudian disini ada king of pentacles. Lagi fokus dengan pencapaian, target, value, atau keuangan dalam diri dia. Ada sesuatu yang ingin dia buktikan terhadap seseorang, atau golongan. Aku rasa mungkin tadi ya, orang yang mungkin saja menyakiti dia. Energi kalian ada demun. Beberapa di antara kalian masih ada situasi yang energinya naik turun. Naik turun tuh dalam artian mungkin masih suka mudian. Kalau lagi ingat sama dia, tiba-tiba sedih. Kalau ingat lagi keselnya, marah. Jadi kayak gejolaknya tergantung dari apa yang kalian ingat. Memori apa yang datang di dalam pikiran kalian. Kemudian ada queen of pentacles. Ih, kalian pasangan ya? Kalian soulmate kah? Ada king, ada queen. Ya, ada queen of pentacles. Disini target, value juga jadi prioritas utama. Tapi juga disini ada beberapa di antara kalian lagi menutup diri. Mengisolasi diri. Atau lebih banyak berfokus pada diri sendiri. Itu, lagi ada yang healing. Kemudian ada king of cup. King of cup. Ada beberapa yang sudah ingin move on atau sudah move on bahkan disini. Tapi kayak masih belum nyaman orang sama orang baru tersebut. Mungkin nggak semua ya. Ada juga beberapa yang mengharapkan, mendapatkan, atau datangnya kembali seseorang yang dicintai, atau yang disayangi, atau yang diharapkan. Tapi beberapa lagi ada yang bahkan mungkin sudah move on, sudah ketemu sama orang baru, sudah menjalin hubungan lagi. Tapi sepertinya kamu tidak terlalu serak sama orang tersebut. Atau kayak di posisi yang agak males ya. Capek nih, ngulang lagi dari awal. Capek nih, beradaptasi lagi. Akhirnya kayak lemes lagi, males lagi, berurusan sama urusan cinta. Tapi bukannya nggak berarti, nggak mau menjalin hubungan ya. Cuman kayak lebih kepada mencari yang sekemistri nih, yang jadi pilihan kalian saat ini. Oke, kita lihat pas live kalian ya. Intuition. Regret. Nostalgia. Kemudian ada fear. Kemudian ada passion. Atau maksud deck energy, kalian disini ada celebrate. Ya ada fun, party, celebration, event. Mungkin ada beberapa yang akan selebrasi atau renewal dengan orang masa lalu. Atau hubungan kamu ini selalu mundur-mandir. Ya kadang-kadang renewal, kadang-kadang on and on lah. Bisa dikatakan begitu. Ada juga yang hubungannya landasannya adalah fun. Mungkin ada juga beberapa ketemu di satu party atau selebrasi, celebrate, sorry. Ya ada pesta, ada event, ada apapun. Tiba-tiba ketemu disitu atau reunion juga bisa. Ada beberapa juga yang CLBK nih. Kalau aku lihat, cinta lama bersemi kembali. Oke, disini ada intuition tentang answer within reach, God feeling, reflex ya. Hubungan kamu sama dia itu meningkatkan intuisi di dalam diri kalian. Kalian jadi orang yang peka. Kalian jadi orang yang intuisinya tajam. Bahkan kadang-kadang bahkan berlebihan intuisinya sehingga men, apa ya, menciptakan kecurigaan-kecurigaan yang mungkin saja memang beralasan. Tapi disini juga ada beberapa yang mungkin saja lagi melakukan doa dan pengharapan ditunggu aja. Disini sudah hampir dekat. Ya. Kamu sama dia disini kayak reflect ya. Reflect itu kayak cerminan. Banyak hal atau banyak kesamaan. Entah ini dari makanan, hobi, atau apapun juga tindak tandu kalian. Ya. Ada beberapa yang juga mukanya mirip nih kalau aku lihat. Kemudian disini ada regret, ada sadness, ada past action, ada karma ya. Regret, ada hubungan yang mungkin saja memang sudah berakhir, ada penyesalan, atau ada yang menginginkan validasi untuk salah satunya menyatakan penyesalan. Hubungan yang lumayan menyedihkan. Ya. Hubungan karma juga atau karmic relationship. Ada yang terluka. Kemudian disini ada nostalgia, memories, ex, childhood ya. Ini ada yang lagi kangen sama kalian lagi bernostalgia. Tapi kalau bukan dia atau kalian yang lebih kuat energinya, jadi salah satunya. kalau kalian nggak ngerasa nggak ambil lagi, nggak bernostalgia, ya sudah berarti itu dia. Tapi kalau kamu memang bernostalgia, mungkin energi kamu juga, energi dia juga. Bernostalgia kepada ex atau mantan. Berarti memang hubungannya sudah berbicah. Ada fear, ada ketakutan, ada commitment, anxiety, ada scared, ada concern ya. Ada ketakutan sebenarnya dalam hubungan ini, entah ini takut ketahuan, atau memang takut hubungan ini tidak jadi. Jadi kayak mungkin hubungannya jalan saja tapi penuh dengan kecemasan nih. Kira-kira hubungan ini sampai di mana ya, penuh dengan tanda tanya. Atau memang kalau hubungan yang disembunyikan atau hubungan yang ditutup-tutupin artinya mungkin takut ketahuan nanti seperti apa. Ada juga kecemasan mulai ini kalau semakin lama, semakin dalam, sayang, cinta, nanti takutnya terus-terusan berada di situasi karmic situation tadi atau karma ya. Kemudian ada passion, ada desire, head attraction, chemistry. Chemistry kamu sama dia itu kuat sekali apalagi tentang passion. Passion ini tentang gairah seksual ya atau apapun yang berkaitan dengan fisik, penampilan. Itu dia. Yuk kita lihat dari tarotnya. Tarotnya. Oke, disini ada abundance. tarotnya. 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 Atau empress ya. Kemudian disini ada aspiration. Star. Aquarius. kemudian disini ada The Sage. Wow, kartunya gede-gede semua. High prestige. Aduh, sorry. Kemudian ada release. Death. Scorpio. chemistry kamu sama dia kuat sekali disini. Kemudian ada The Cosmic. Dua satu. The Word. Ini gak ada kartu major-nya, minor-nya ya. Kartunya major arcana semua. Major itu yang kartu-kartu besar yang bukan Ace of Cup, Two of Cup gitu. Aku lihat disini hubungannya berdasarkan abundance, keberlimpahan, pemanfaatan, kenyamanan. Sesuatu yang bisa dikatakan hanya untuk fun belaka bisa jadi. Atau sesuatu yang bisa dikatakan tenang, damai, atau mendapatkan effort dari, mungkin dari kamu atau salah satu pihak saja. jadi disini memang kuat sekali hubungan ini fondasinya ada planning, ada rencana, ada sesuatu yang dituju untuk mendekati diri kamu. Karena melihat punya potensi, peluang besar itu. Dan disini ada ketertarikan mungkin ya, merasa bahwa kamu cantik, kamu cakep, akhirnya dia ngefans sama kamu atau mengidolakan kamu bahwa dia merasa bahwa kamu tuh memang seseorang yang selama ini dia cari, yang bisa dia banggakan, yang ketika jalan sama kamu itu adalah sesuatu kesenangan dalam diri dia terlihat di depan banyak orang. Itu. Ya, tapi kalau untuk karakter dia masih banyak yang jadi suka jadi center of point. Atau mungkin ada beberapa yang kerjanya ada kaitannya dengan sosial media, entah itu YouTube, TikTok, Instagram, atau apapun juga, mungkin terkenal juga, ya, atau famous lah katakan di kalangan tertentu. Itu ya. kemudian di sini ada situasi perencanaan masa depan. Mungkin banyak yang sudah merencanakan, bisa sampai ke pernikahan, ya, bisa sampai ke, apa sih, namanya, pertunangan, atau apapun lah yang bisa dikatakan semua itu adalah menghasilkan kebahagiaan. Antara kamu sama dia di sini yang aku lihat sih banyak, apa ya, dualitas, atau perbedaan-perbedaan yang terjadi, tapi sebenarnya kalian bisa mengimbangi satu sama lain, ya, entah kamu ngerasa bahwa dia ini sebenarnya gini, tapi kamu tahu, oh, dengan aku sedikit ngalah, mungkin ini bisa balance nih sama dia. Begitu juga sebaliknya, ya, kalian tuh sama-sama bisa menutupi kekurangan dan kelebihan satu sama lain, ya, cuman aku lihat di sini hubungannya memang banyak yang sudah berakhir, ya, dengan kartu death ini juga banyak hubungan yang on and on, ada yang ingin bertransformasi sendiri, ada kecemburuan, gimana ceritanya menjalin hubungan tapi cemburu iri, apakah memang di sini dengan profesi yang sama bisa jadi, ya kan, iri yang satunya sukses, yang satunya enggak, yang satunya viral, yang satunya enggak, misalnya gitu, atau yang satunya punya penghasilan lebih besar, yang satunya enggak, jadi kayak ada yang insecure di dalam hubungan kalian, makanya jadi kayak kurang balance, ya, makanya di sini kayak ada perdebatan-perdebatan itu yang sebenarnya remeh-temeh, yang enggak masuk akal, yang sebenarnya simple, enggak perlu dibahas, enggak perlu dipermasalahkan, tapi justru dipermasalahkan, alias, kalian berdealing sama seseorang itu yang playing victim, atau, apa ya, kayak enggak ada masalah diada-adain, ada masalah dibesar-besarin, kalau udah besar, yaudah, dijadikan alasan untuk menjudge kamu, atau untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap diri kamu, itu, tapi di sini circle antara kamu sama dia belum bisa lepas, kosmos, masih terbelit-belit hubungan kalian, perasaannya masih kuat satu sama lain, entah itu dia, ataupun kamu, atau bahkan kedua belah pihak di sini, terlepas sejauh apapun, kalian memang sudah berpisah, tapi di sini aku lihat ada transformasi besar yang nantinya akan terjadi antara kamu dengan dia, entah ini transformasi, nantinya kamu bersama dia, barengan lagi, atau transformasi yang untuk masing-masing, menjadikan hubungan ini adalah suatu pembelajaran bahwa hadir dia itu untuk kamu jadi orang yang lebih bijaksana, atau bahkan sebaliknya, seperti itu, tapi paling banyak di sini dimanfaatin masalah finansial, banyak yang LDR juga, aku lihat, dan di sini juga banyak yang berbeda usia, ya, itu dia, banyak yang di sini kayak mematahkan sesuatu yang mungkin di awal kamu sudah mengatakan itu kepada dia, misalnya kamu bilang kayaknya kita gak cocok loh, kita ini beda usia gini gitu, mungkin dia mengatakan, ala angka itu cuman, usia itu cuman angka, gak ada masalah gitu, tapi ujung-ujungnya termakan sama yang namanya trust issue, ujung-ujungnya juga dipermasalahkan, gitu, ada juga yang meninggalkan membuat alasan-alasan palsu, keluarga aku gak setuju, aku sama kamu, keluarga aku maunya gini gitu, pokoknya dia cari alasan-alasan di mana kamu gak bisa berkutik dengan alasan tersebut, gitu, jadi dengan alasan itu tuh kayak kamu ngerasa bahwa ah, udah dipatahin nih, ini gak bisa jadi nih, gitu ya, oke, kita lihat di sini ada balance, chariots ya, ini, kartunya gede, semuanya yang keluar, mana kartu kecilnya, desir, ini cancer ya, hero pen ini, aku shuffle lagi ya, 78 kartu, minornya gak keluar sama sekali loh, ada apa dengan kisah cinta kalian, ini kuat banget kemisrinya nih, teraneh-aneh, aku terheran-heran, mungkin seumur-umur bertahun-tahun reading baru ini nih, keluarnya major semua, ini kartu dari shuffle loh, ini Taurus ya, kemudian di sini ada, Tree of Earth, baru keluar, Tree of Coin, ya, Virgo, Taurus, Capricorn, oke, kemudian di sini ada, perspektif, hangman, terbalik ini ya, oh bener dong, kemudian di sini ada, nine of water, atau nine of sword, Gemini Libra Aquarius, aku lihat gini, sejauh apapun ya nih, hubungan sudah terlepas, tapi kok aku melihatnya, kayak ada seseorang yang gagal move on, ketawa dulu kita, energi kalian dulu deh, ini ada visionary of water, ya, energi, ini water itu, sword ya, jadi kayak, apa ya, kalian lagi defensif, atau bertahan, membuat satu shield, atau membuat batasan, jadi kalaupun misalnya ini ada kaitannya, dengan seseorang tersebut, kalaupun misalnya tiba-tiba, dia datang, dia komunikasi sama kamu, kamu kayak punya planning, apa nih yang akan kamu lakukan, misalnya kamu merencanakan, oke pura-pura jual mahal, atau oke pura-pura marah, atau oke aku akan melakukan ini tuh, jadi ada perencanaan-perencanaan, yang sudah terkumpul, di dalam pikiran kamu, kalau seseorang yang kamu fokuskan ini, tiba-tiba menghubungi kamu, kamu tahu banget harus berbuat apa, itu dia, Gemini Libra Aquarius, oke ya, kalau aku lihat disini ada seseorang, yang lagi berupaya, atau bahkan, awalnya meninggalkan kamu, dengan maksud memang, dia mengejar ambisi dia, atau dia mengejar sesuatu, apa yang menurut dia, jauh lebih baik daripada kamu, atau jauh lebih nyaman, atau tidak rese, atau tidak penuh dengan keributan, akhirnya dia meninggalkan kamu, atau dia bertemu dengan seseorang, atau sekedar sendiri, tapi dengan kesibukannya, apapun itu ya, pihak ketiganya juga bisa, cuman disini kalau aku lihat, berjalannya waktu, ya ada sesuatu yang kayak, dia rasakan, semakin dia mencoba lari dari kamu, semakin dia coba, menjauh dari kamu, tapi kayak ketarik lagi, ada kerinduan, justru kayak, justru ingin tahu tentang kamu, the sheer, ya mencari, justru kayak, makin, aduh, makin penasaran sama kamu, gitu, semakin dia mencoba, tinggalin kamu, dia makin berpikir, ini orang kalau aku tinggalin, gimana ya, itu sekarang kehidupannya, gimana ya, seperti itu, akhirnya muncul di kepala dia, bahwa, ada keinginan-keinginan, untuk bertemu mungkin, atau sekedar ngintip, atau sekedar stalking, diri kalian, itu, disini memang paling banyak, unfinished business sebenarnya, antara kamu sama dia, dan ini semua, kalau aku lihat, masih dalam situasi, gak jelas sama sekali, ngambang, ya, menggantung sama sekali, even saat ini pun, kalau aku lihat dia, dalam situasi, kayak yang lagi kurang stabil banget, dia dalam posisi healing nih, disini, ada yang menggantung dalam diri dia, ada yang hampa di dalam diri dia, kayak dia itu, lagi mengalami satu kekosongan, ya, kekosongan ini, kenapa bisa terjadi, dalam diri dia, karena tadi, dia memaksakan diri, untuk meninggalkan kalian, dia memaksakan diri, untuk melupakan kalian, nah, kalian pernah kan, pasti ngerasakan, ketika kalian berusaha, atau kalian berupaya, untuk meninggalkan seseorang, sekuat apapun itu, justru makin ketarik energinya, justru makin ingat, ya, karena apa tadi, tidak let it flow, tidak mengalir begitu aja, sebenarnya kenangan, ingatan dibiarin aja, waktunya datang, ya datang, nanti kan sebentar lagi, juga hilang, jangan, aduh kok nongol lagi, aku harus ngelupain gitu, itu akan berat banget, ini yang sedang terjadi, dalam diri dia, ya, akhirnya apa, dia selalu overthinking, kadang bahkan dia nangis sendiri, kadang dia kadang ketawa sendiri, ya, ada kebingungan, ada keheranan, terheran-heran dia, kenapa sih aku kayak gini, ya, semakin aku mau ninggalin kamu, atau dia, dia tuh kalian ya, semakin dia pengen ninggalin kamu, tuh kayak, justru dia kayak, gak bisa lupain kamu, justru kayak ada aja, harapan-harapan yang ingin dia munculkan, harapan-harapan yang ingin dia timbulkan, ya, ada keinginan untuk bertemu, entah ini cuma sekedar, say hi, silaturahmi, apalagi kalau syukur-syukur, bisa kembali, atau bisa peluk kamu lagi, itu, itu ya, jadi kalau aku lihat disini, sampai naruhnya kebalik nih, ada seseorang yang gagal move on dari kamu, jadi kayak, dia ini kayak, ya sudah, gak berhasil aja ngelupain kamu, semakin dia lupain, semakin kamu menghantui dia, yang biasanya nge-ghosting kamu sekarang, dihantui, gimana sih, ini lumayan membagongkan, kisah kalian, kalau aku lihat ya, kubu halu, ngasih di situasi nangis-nangis, aku lihat, mungkin masih suka nangis di pocokan, tapi kalau kubu gepo, lagi ketawa-ketawa nih, aku lihat, oke, kita lihat ya alasannya, apa sih yang membuat dia gagal move on, dari 10 kartu ya, ini yang turun, cuma 2 kartu minor, sisanya major, it's mean artinya, energi dia kuat banget, lagi terkoneksi sama kalian, aku gak tau, kalian ngerasain apa tidak, oke, disini ada 3 of cup, ya, alasan dia, kenapa tidak bisa move on, atau gagal move on, ya mungkin dia pernah merasakan, yang namanya kebahagiaan sama kamu, suka cita, atau sering poya-poya sama kamu, atau beberapa yang mungkin, kalau gaya hidupnya seperti, orang-orang kekinian, mungkin suka clubbing, atau party, atau apapun itu, ya mungkin setelah gak bersama kamu, dia gak bisa lakukan itu, ya, ada kerinduan ke arah situ, tapi juga lebih kepada, kenapa dia gagal move on, karena disini memang kepengen renewal, pengen ketemuan, itu, cancer, Scorpio, Pisces ya, kemudian detawar, alasan dia gak bisa, move on dari kamu, karena semakin dia meninggalkan kamu, ya, justru kehidupannya makin kacau, makin ambiar, jadi kayak gak berjalan sesuai dengan rencana dia, itu, artinya mungkin kalian-kalian adalah orang-orang yang banyak membantu dia selama ini, membangun dia, ya, mungkin kalian membantu, entah dulunya dia dari level tertentu jadi naik, atau banyak hal-hal lain yang kalian bantulah sampai ke keluarga-keluarganya, nah, ketika dia tidak bersama kamu, ini ambiar dia, tower moment terjadi dalam diri dia, hidupnya kacau, akhirnya flashback lagi, ingatannya kepada diri kamu, ya, kemudian the devil disini, ini juga menggambarkan tentang, kenapa dia gagal move on dari kamu, hasrat atau passion tadi kuat sekali, dia berarti gak menemukan orang yang seperti kamu, atau dia gak menemukan seseorang yang bisa memberikan kenyamanan, entah itu dari versi manapun juga, ya, jadi dia ngerasa cuma kamu tuh, yang bisa melakukan hal tersebut, itu dia, Capricorn, oke, kemudian disini ada King of Pentacles, kenapa dia gagal move on dari kamu, ini berarti memang banyak ya, kalian-kalian yang jadi orang-orang yang suka mengkontribusi kepada diri dia, atau kalian adalah orang-orang yang suka menyenangkan dia, memberikan apa yang menjadi kebutuhan dia, kesenangan dia, kebahagiaan dia, akhirnya ketika gak bersama kalian, ketika dia juga gak mendapatkan penggantinya, yang setara atau bahkan lebih dari kalian, ini yang terjadi, ya, kemerungsung, ini dia, kalau aku lihat, yang membuat dia galon dari kalian adalah, pencapaian target mungkin tidak tercapai, tidak dapat, atau ambisi-ambisi yang dia kejar, tidak sesuai dengan ekspektasi dia, katakanlah mungkin ketika sama kalian dirawat, hidupnya enak, makan terjamin, mau ini itu ada, mau apa aja, pokoknya setidaknya kalian upayakan, usahakan, begitu tidak bersama kalian, dia harus upayakan semuanya sendiri, gimana caranya menjadi King of Pentacles ini, supaya dia bisa sukses, supaya dia penuh dengan keberlimpahan, atau keberkahan, tapi sepertinya tower ini sangat mengganggu dia, so, itu, gak bisa move on lah dari kalian, cuman kalian yang jadi ini support sistemnya dia, gimana dong, Virgo Taurus Capricorn, disini juga aku lihat, kenapa dia gagal move on sama kamu, memang ada penyesalan juga ya, yang besar, yang dia rasakan, aku gak tahu apa yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu, tapi sepertinya menyakitkan sekali, sehingga ini menjadi penyesalan terdalam, dalam diri dia, ya, oke, kemudian disini ada magician, gak bisa move on dari kamu, memang pikirannya tertuju terus sama kamu, atau, sorry to say, ya, aku gak menjudge kalian, aku cuma melihat gambaran, atau beberapa di antara kalian, memang ada yang, setelah kalian bubarin, bubaran, ya, bubaran, mungkin beberapa di antara kalian, ada yang mentelepati dia, atau magician, atau magic-in dia, akhirnya dia gak bisa move on dari kamu, kepikiran terus sama kamu, tapi ini hanya segelintir, beberapa saja, ya, gak semua, tapi lebih kepada tentang magician ini adalah, dia memang masih ingin, ya, new beginning lagi sama kamu, pingin renewal lagi sama kamu, awal mula baru lagi, itu sih yang membuat dia gagal move on, ya, tapi yang membuat dia benar-benar gagal move on, tentang kehidupannya yang ambiar sih, jadi flashbacknya adalah kehidupannya, ketika dia lagi nyaman-nyamannya sama kalian, kita cek perasaan dia ke kalian, ada, Seven of Cups, Cancer Scorpio Pisces, perasanya lagi bingung ya, lagi banyak tindakan-tindakan, yang sedang ingin dia lakukan, tapi kayak belum tahu, harus memutuskan seperti apa, ini juga ada kaitannya dengan tindakan, atau action yang ingin dia lakukan, tapi belum menemukan jalan, di satu sisi lain juga, aku lihat perasaannya, ada yang memang lagi kepengen punya ini, pengen beli ini, beli itu, tapi kayaknya kalau bukan sama kalian, nggak mungkin dia bisa dapatkan itu, perasaannya lagi ngeblur, oke, kemudian di sini ada Five of Swords, perasaannya ke kalian di sini, ya, kalau aku lihat lagi yang mengatur strategi, rencana, memang orangnya agak lumayan manipulatif ya, perasaannya ke kalian pun di sini, hati-hati ya saran aku, ini juga ada yang mencoba, menciptakan strategi untuk memanipulatif kalian, ai-ai, katanya ayang, hidup aku susah, nggak ada kamu, aku nggak ada kamu hampa, aku nggak ada kamu gini gitu, tapi hati-hati, kalau sampai ini ada yang, bisa dikatakan ada maunya, jadi kalian bisa mengantisipasi, kehadiran, kedatangan dia, tujuannya apa, kalau memang versi terbaik, monggo, tapi jika tidak, hati-hati ya, di sini ada Gemini Libra Aquarius, kemudian di sini ada Temperance ya, perasaan dia pengen stabil lagi sama kamu, pengen balance lagi, pengen sesuatu yang damai, tenang, tentram, itu dia, ibaratnya orang haus, ya, pengen melepas dahaga lagi, itu perasaannya ke kalian, uh, ada keluar ya, perasaannya ke kalian di sini, ada Ace of Swords, ini tadi ada Sagittarius ya, ada Gemini Libra Aquarius, perasaannya ke kalian, ingin komunikasi nih, ya, pengen new beginning, pengen ngobrol, atau pengen memulai lagi, tapi dari ucapan, dari pembicaraan, seperti itu, misalnya, bisa ketemu nggak, atau misalnya, cuman sekedar, kamu apa kabar, udah lama nggak ada kabar, misalnya, ini orang banyak stalkingin kalian ya, kalian nggak tahu ya, aku nggak tahu kalian sadar apa tidak, entah seperti apa versi dia stalking, entah pakai akun fake, atau ngelihat kalian dari kejauhan, atau lewat depan rumah kalian, tapi banyak stalkingnya, atau bahkan ada, kalau kalian ngerasa ada yang follow kalian, akun fake, atau akun baru, ya sudah siap-siaplah, ada yang memantau gerak-gerik kalian, kemudian sini ada seven of short, ya, perasaannya ke kalian, ingin datang lagi, tapi pakai alasan, ada nggak yang ketinggalan, di dalam diri kalian, atau di dalam rumah kalian, barang-barang dia, mungkin ini akan jadi alasan, dalam diri dia, aku mau ngambil ini dulu, atau pura-pura nanya nomor HP siapa, atau nanya ini, nanya itu, ya, atau menanyakan hal-hal yang kadang-kadang nggak make sense, nggak masuk akal, yang kayak konyol aja gitu, tapi tujuannya sebenarnya tuh pingin ngobrol gitu, jadi kayak, apa sih kalau kalian sadar gitu, ini orang kenapa bisa gini, itu ya ai, ini dua kartu manipulatif, turun di sini, ya, saran aku sih, mungkin hubungan ini, ada yang kembali dengan versi terbaik, tapi ada juga yang balik, masih dengan circle, yang gitu-gitu aja, itu ya, bottom of the deck, energy dia di sini ada, Queen of Pentacles, Virgo Taurus Capricorn, ya, lagi pingin nyaman, pingin damai, tenang, lagi pengen punya banyak uang, tapi sekarang juga aku lihat, ada kesedihan dalam diri dia, terkait tentang finansial dalam kehidupannya, katakanlah dia mungkin memang kamu bilang, dia kaya kok, dia banyak uangnya, ya, yang terlihat kadang-kadang seperti itu, tapi banyak loh orang kaya yang punya kredit, atau orang kaya cuman karena terlihat, dari apa yang dia miliki, atau apa yang dia pakai, tapi kita gak tahu di dalamnya itu seperti apa, itu, ya, kita cek zodiac ya, itu ya, jadi ai-ai ya, kalau aku lihat, karena di sini kalau aku lihat dari semua, ini lima kartu ini, kalau untuk perasaan dia, aku belum melihat ada perasaan yang sebenarnya kembali dengan versi tulus, gitu, jadi maaf, aku gak bisa memberikan gambaran indah buat kalian kartu yang jatuh kayak gitu, cuman aku bisa minta kalian tolong berantisipasi, perasaannya ke kalian di sini masih maju mundur, dalam artian, pingin tenang, pingin nyaman, tapi karena ada something yang dia inginkan, itu, ya, jadi gagal move on-nya dia tuh, karena something tersebut, oke, di sini ada Gemini, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Aries, Taurus, Bata maksudnya Libra, karena ingat ya, banyak sih orang-orang yang kembali lagi, kembali lagi, tapi arti kembali itu kan kita semua tahu ya, beda-beda persepsi, interpretasi, ada B, ada U, butuh uang, ada N, ada Q, ada O, ada C, ada G, ada Y, ada T, ada M, ada V, ada Z, ada E, ingat ya, di reading-an aku gak ada manis-manisnya, jadi kalau aku bilang dia mau balik, tapi kalau versinya jelek, tetap aku kasih tahu ya, kemarin ada yang protes, tapi kok reading-annya gak pernah ada manisnya atau apa, yang datang ke aku yang nonton gak ada yang manis mungkin ya, kisahnya, 17, 3, 25, 29, 4, 30, 24, 23, 9, 13, bottom of the deck-nya 5, kita baca buku ya, Ai, masih tentang sabar paling dalam, kemarin sudah di halaman 5, 3, sekarang kita masuk ke halaman 5, 4, setiap perpisahan adalah batu picak untuk melanjutkan langkah, yang tadinya salah, kelihatan gak sih kalian, kelihatan lah ya, oke, melanjutkan mimpi yang sempat terhenti, dan menjadi sebuah kesempatan untuk menatan, hidup kembali, pada akhirnya kita akan tiba pada fase dimana setiap patah hati yang kamu lalui, akan kamu syukuri, kamu akan menertawakan kesedihanmu yang kemarin itu, dan ketika kecewa kamu tidak lagi berlebihan dalam menyikapi perasaan, satu lagi ya, kalau kau akan sadar bahwa sabar bukan hanya perihal melepaskan, tapi juga merasa bahagia ketika dia jatuh cinta kembali, walaupun cintanya bukan lagi tertuju padamu, itu ya, jadi kalau dia jatuh cinta lagi, ucapkan syukur ai-ai, syukur gak jatuh cinta lagi sama aku, kalau sifatnya masih seperti itu ya, jadi biarkan wanita lain atau pria lain yang bersama dia sekarang, yang mengemban tugas kamu, ketika kamu selalu dimanfaatkan, jadi kalian semua pada akhirnya akan berterima kasih, nanti someday, oh iya, aku berterima kasih dengan kejadian kemarin yang sudah terjadi, sehingga kamu jadi orang seperti waktu yang akan datang nanti, oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini, tetapi cek dalam menyikapinya, semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton, tetapi cek dalam menyikapinya, kita ketemu lagi di readingan berikutnya, besok malam, bye ai-ai, bye-bye,